Selamat pagi teman-teman Pagi ini Saya berkesempatan Untuk mereview Mobil Pick up Mitsubishi Minicab Sebenarnya saya sudah Lama pengen mereview Mobil ini Tapi karena Belum sempat saja Jadi Mobil ini Dulunya Hanya bahan Jadi dulu mesinnya juga Masih oke Cuman untuk bodinya Sudah banyak yang krokos Mobil ini Dulunya Dibeli seharga 13 juta rupiah Tapi masih bahan loh teman-teman Jadi Belum seperti ini Dulunya Pintunya kropos Saksisnya kropos Bak belakangnya Kropos juga Bahkan Lampu sebelah kiri Ada yang pecah Mobil Mitsubishi Minicab ini Buatan tahun 1983 Walau tergolong Mobil tua Tapi kalau di Restorasi Masih Sangat Menarik Mobil Bicab Minicab Ini Bermesin Mitsubishi 546 CC Teman-teman Pasti penasaran kan Untuk melihat Interior Dan Eksterior Mobil Minicab ini Kalau begitu Mari Kita Ulas bersama-sama Lampu depannya Kita masih menggunakan Lampu Originalnya Teman-teman Jadi Kita Tidak Mengubah Dari Bentuk Aslinya Mobil Minicab Identik Dengan Lampu Bulatnya Tapi Lampu Ini Kalau Malam Sangat Terang Sekali Teman-teman Mobil Ini Dulu Bahan Ya Teman-teman Ini Tapi Nat-natnya Ini Masih Originalnya Minicab Jadi Bentuk Keasliannya Tetap Dipertahankan Bentuk Belakangnya Juga Masih Aslinya Dulunya Baknya ini Kropos Tapi Ini Lantainya Kemarin Diganti Baru Tapi Hanya Lantainya Saja Karena Lantainya Ini Kemarin Keropos Untuk Velgnya Ini Desain Sendiri Jadi Ini Hanya Buatan Buatan Sendiri Tidak Ada Dijual Di Toko-toko Yang Pasti Mitsubishi Minicab Berlogo Tiga Berlian Ini Terkenal Handal Sekarang Mari Kita Lihat Interior Nya Interior Nya Juga Masih Asli Untuk Speedometernya Juga Masih Aslinya Jobnya Dibuat Baru Sama Door Trim Untuk Tombol Lampu Menempel Di Dashboard Jadi Biasanya Tombol Lampu Menempel Di Gagang Setir Tapi Menempel Di Dashboard Untuk Lampu Utamanya Untuk Wapernya Tombol Juga Ada Di Dashboard Tapi Di Sebelah Kiri Untuk Tombol Send Ini Teman Teman Jadi Masih Menempel Di Gagang Setir Untuk Bagasi Dashboard Bukanya Tidak Kebawah Teman Teman Biasanya Kalau Buka Bagasi Dashboard Itu Kebawah Tapi Ini Keatas Kalau Mini Terakhir Ini Laci Uang Receh Untuk Buka Tutupnya Ditarik Ini Terus Untuk Buka Kacanya Juga Masih Manual Diputer Oh Ya Teman Teman Mobil Ini Jadi Seperti Ini Total Biayanya Mari Kita Hitung Untuk Pertama Kali Kita Beli Bahan Dulu Seharga 13 Juta Rupiah Dan Untuk Pengecatan Menghabiskan Biaya 10 Juta Rupiah Untuk Jog Jog Door Trim 1 Juta 100 Rupiah Jadi Ini Dulu Jog Sudah Amburadul Sudah Dirapikan Sedangkan Untuk Pembenahan Kaki Kaki Dan Sasis Menghabiskan Biaya 5 Juta Rupiah Untuk Pembenaan Velg Dan Tutup Velg Juga Penggantian Ben Estimasi Biayanya 4 Juta 500 Rupiah Jadi Totalnya Dari Beli Bahan Seharga 13 Juta Ditambah Pengecatan 10 Juta Jog Dan Door Trim 1 Juta 100 Untuk Sasis Dan Kaki Kaki 5 Juta Dan Untuk Ban Tutup Velg Dan Velg 4 Juta 500 Jadi Semua Total Keseluruhan 33 600 Rupiah Jadi Untuk Teman-teman Yang Pengen Memiliki Unit Minicap Ini Sebenarnya Murah Cuman Sekitar 13 Jutaan Tapi Yang Bikin Mahal Adalah Memodifikasinya Untuk Mengembalikan Bentuk Aslinya Dan Memenai Cet-cetnya Tapi Kalau Sudah Dimodifikasi Seperti ini Bentuknya Sangat Menarik Teman-teman Jadi Untuk Melenggang Di jalan Pasti Menarik Perhatian Demikian Review Mobil Mitsubishi Minicap Tahun 1983 Bagi Teman-teman Yang suka Dengan Video Saya Silahkan Like Dan Subscribe Tak Lupa Juga Comment Kalau Perlu Dibagikan Ke Teman-teman Atau Di Share Demikian Review Pagi Ini Nantikan Review Review Mobil Lain Yang Bermerk Lain Di Lain Kesempatan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Pagi Tidak Tidak Tidak